Halo semuanya, jumpa lagi di Sakira Toys Just Play Just For Fun Apa kabarnya semuanya? Baik-baik saja, semoga ya, semoga sehat-sehat selalu Makin lancar, makin sukses Dan yang pasti semakin nambah koleksinya, amin Nah pada kesempatan kali ini kita akan unboxing Unboxing apa? Nah biasanya hotfield kita akan ganti sedikit berbeda dari sebelumnya Kita akan, nah ini Ini ya Matchbox Matchbox dari LotWay LotWay 2020 Nah isinya apa saja? Kita buka langsung saja Nah tanpa basah-basi Nah sebentar kayak sepertinya meja saya agak kecilan juga Jadi harus saya singkirkan beberapa item Supaya lebih leluasa Oke Ini LotWay LotWay ya Kita akan bukannya masih segel Ini segel Yang bawahnya juga Makin segel juga Oke kita buka Oke Sudah Eh tinggal yang sebelah sini Kita akan Oke Sudah terbuka semua Sudah terbuka semua Nah ini dia Jadi isinya apa saja Yuk kita Buka Nah Ini Tiga pertama Ada Ada Gimana Gimana Gini aja deh Nah Gini aja deh Ada Ice Cream Ice Cream King Ada Ice Cream King Ada dua Ice Cream King Dan juga ada Ini Bentar Kita lihat ya Ice Cream Ice Cream Ice Cream King Aduh Agak belepotan Nah Ini Tambah satu Kita lihat ya Ini warnanya biru Tidak ada detail Lampu Depan belakang Tidak ada Jadi hanya Dengan tampu Seperti ini Ini mobilnya Mobil lama Tapi saya gak tau Ini kayaknya Hidden Car juga Tidak ada Keterangan ya Hidden Car Saya gak tau Coba nanti kita cari-cari Di Lampu Google Kemudian ada ini Wah Ini salah satu Hot Itemnya VW Tipe 181 Atau lebih dikenal Dengan nama VW Camat Kalau di Indonesia Karena dulu Pak Camat Biasanya dipakai VW ini Katanya Ini dengan Tipe Jungle Seperti ini Tidak ada Detail Lampu Jadi hanya ada Tampunya aja Ini bagian Dalamnya Interiornya Warna coklat Selanjutnya Oh langsung ada Tiga Willis Jeepster Nah ini Pecinta Klasik nih Biasanya nih Yang temen nih Kita Satu ya Kita Lihat Detailnya Ini Di belakang Ada Ini ya Ada Nopol Nopol Apa nih Tulisannya Willis Tulisannya Bagian depan Oh ada Detailing Lampu Dengan Grillnya Caket ya Klasik Sekali 1948 1948 Jadi Tiga Tahun Setelah Indonesia Merdeka Dirilis Nah Selanjutnya Ada Ini Tiga Lagi Yang pertama Ada Plymouth Kuda Dengan Warna Kuning Pucat Enggak Detailing Lampunya Depan Warna Putih Agak Samar Karena Warnanya Hampir Mirip Di belakang Gak ada Maskel Bagi pecinta Maskel Terutama Plymouth Kemudian Ada Ini Jeet Renegade Wah Ini Belakangnya Wih Cakep Ada Detailing Bagian Depannya Ada Detailing Wah Cakep Detailing Depan Belakang Di Atasnya Oh Di Atasnya Ini Mika Mika Gak Tau Kenapa Kebanyakan Memang Sekarang Bagian Cup Mika Atau Untuk Menghemat Biaya Produksi Saya Gak Tau Kemudian Ada Ini L Efici TX Taksi Nah Ini Biasanya Teman Teman Yang Suka Di Situs Situs Dewasa Biasanya Tau Nih Ini Biasanya Mobil Apa Tau Nih London Taksi Nah Ini Kita Lihat Bagian Belakannya Detail Teman Teman Ada Lampu Kemudian Ada Nopol Nya Juga Bagian Depannya Juga Wah Cakep Cakep Ini Untuk Taksinya Selanjutnya Ada Oh Ada Borongan Ada Jeep Willis Wah Ini Salah Satu Jeep Yang Sangat Iconic Willis Ini Wah Cakep Ini Warnanya Biru Dongker Biru Dongker Polos Ada Tulisan Willis Tidak Ada Detailing Lampu Jadi Hanya Ada Tulisan Willis Kemudian Ada Detailing Skop Di Sini Cakep Buat Pecinta Pecinta Jeep Atau 4x4 Membeli 4x4 Cakep Nah Selanjutnya Ini Ada Tiga Yang Yang Pertama Ada 33 Ford Coupe Nah Ini Klasik Sekali Ini Biasanya Basic Mirip-mirip 32 Ford Kalau 32 Ford Di Merk Yang Kebetulan Satu Pabrikan Yaitu Hot Wheel Biasanya Cenderung Hot Road Ini Coup-nya Dan Ini Moon Ice Teman-teman Ini Moon Ice Jadi Pecinta Moon Ice Wajib Punya Nah Kemudian Ini Matchbox Cycle Trailer Ini Ada Dua Varian Satu Seperti Ini Harley Satunya Lagi Model Kayak CB Honda CB Ini Termasuk Salah Satu Favorit Juga Banyak Dicari Oleh Teman-teman Hanya Mungkin Tidak Ada Apa Itu Harus Detailing Sendiri Untuk Motor Tapi Cakep Ini Buat Gandengan Selanjutnya Ada Sea Spy Ini Kapal Ini Seperti Kapalnya Polisi Air Ada Rodanya Di bagian Bawah Oke Nah Sebentar Selanjutnya Ada Ini Ada Aston Martin DBR Satu Modelnya Mirip-mirip Shelby Cobra Bagian Depan Ada Detailing Bagian Belakang Ada Juga Modelnya Rootster Dan Ada Dua Ternyata Ada Dua Aston Martin DBR Oke Selanjutnya Ada Ada Si Kekar 1968 Dodge D200 Dengan Warna Hitam Wah Ini Mirip-mirip Dodge Power Wagon Sebenarnya Kalau Model-model Modelnya Hanya Ini Kayaknya Double Cabin Kalau Dodge Power Wagon Saya Ingat Saya Hanya Single Cabin Ini Ada Oh Tidak ada Detailing Bagian Depannya Bagian Belakang Tidak ada Detailing Ini Ada International Armor Truck Bagian Depan Tidak ada Detailing Bagian Belakang Tidak ada Juga Tampu Matel Federal Credit Union Ini Biasanya Digunakan Untuk Ngantar Uang Ke Bank Mobil Untuk Berankas Berjalan Istilahnya Oke Kemudian Ada Ini Matchbox Garage Code Nah Ini Ini Ada Yang Review Nah Ini Ini Bisa Dilepas Nah Bagian Belakang Ini Bisa Dilepas Wah Sebenarnya Cakep Ini Lampu Depannya Ada Lampu Samping Lampu Sen Ini Bisa Bisa Dilepas Oke Kemudian Oh Salah Satu Primadona Mercedes Benz S123 Wagon Wah Ini Varian Ke Berapa ya Varian Ke Empat Karena Singkat Saya Ini Keluar Warna Orange Kemudian Warna Hijau Pucat Sebelum Warna Biru Kemudian Warna Biru Kemudian Ada Ada Apa Lagi Singkat Saya Ada Empat Varian Wah Ini Cakep Bener Ini Ini Salah Satu Yang Paling Dicari Paling Dicari Oleh Pala Korrektor Wah Ini Bagian Belakarnya Detail Ada Lampu Kemudian Ada Nopol Ada Emblemnya Juga Wih Benar Benar Cakep Ini Oke Ini Kemudian Ada Dua Ada Dua Vought F 350 Super Duty Nah Satu Ya Nah Ini Kemarin Sempat Ada Yang Ngelus Dan Ini Roll Bar Warna Ini Bisa Dilepas Nah Yang Menarik Bagi Saya Adalah Roll Bar Ketika Kita Ambil Di Bagian Belakang Ini Ini Bisa Kita Jadikan Roof Roof Sebenarnya Untuk Mobil Mobil Ya Apa Itu Mobil Pickup Atau Mobil Jeep Atau Ya Yang Sekalas Seperti Inilah Ini Bisa Bisa Dipakai Ternyata Ya Kalau Teman Teman Mau Berkorban Jadi Sebenarnya Ya Ini Bisa Jadi Roof Roof Cakep Jadi Kemarin Sempat Ada Yang Buka Dan Ketika Dipasal Jadi Roof Bagus Juga Ternyata Dan Ini Untuk Memperingati 75 Tahun Matchbox Ya Matchbox Matel Matel Ya 1945 Memperingati 75 Tahun Ini Ada Dua Teman Teman Ada Dua Ya Nah Yang Terakhir Tentu Saja Salah Satu Idola Yang Banyak Dicari Oleh Kita Si Mister Bin Wah Ini Salah Satu Mobil Yang Sangat Ikonik Sekali Menurut Saya Ini Varian Kedua Dulu Sempat Keluar Juga Dengan Warna Yang Agak Lebih Lebih Terang Kayaknya Daripada Ini Hanya Untuk Blisternya Tidak ada Gambar Mr. Bin Jadi Hanya Matchbox Seperti Matchbox Biasa Hanya Mobilnya Mobilnya Mr. Bin Nah Ini Mungkin Akan Saya Simpen Yang Ini Wah Ini Ikonik Sekali Dan Jujur Saya Paling Suka Dengan Si Rowan Atkinson Ini Meskipun Ber Berlagak Bego Tapi Sebenarnya Beliau Adalah Salah Satu Dosen Di Salah Satu Universitas Di Inggris Sana Dan Bukan Main-main Dia Memang Sebenarnya Orang Pintar Dan Memang Orang Pintar Itu Seperti Itu Kebanyakan Jadi Dia Berlagak Bego Untuk Menutupi Kepintarannya Oke Teman-teman Jadi Kalau Favorit Saya Mana Satu Ini Yang Kedua Adalah Mercy Tadi Jadi Ada Dua Nah Sementar Nah Favorit Saya Hanya Ada Dua Ini 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 Yang Saya Simpan Wah Cakep Cakep Nah Karena Saya Hunting Gak Dapat Dapat Ini 222 Ini Jadi Akhirnya Saya Beli Bok 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 An Ternyata Jauh Lebih Murah Dan Ini Bisa Saya Jual Juga Lumayan Oke Teman-teman Sampai Sekian Dulu Perjumpaan Kita Kali Ini Tetap Hati-hati Tetap Jaga Kesehatan Kondisi Lagi Tuaca Lagi Tidak Melantu Seperti Ini Dan Dan Beberapa Hari Memang Hujan Terus Jadi Tetap Jaga Kesehatan Kalau Perlu Minum Vipamin Jangan Sampai Drop Sampai Jumpa Di Lain Waktu Tetap Semangat Jangan Lupa Tambah Terus Koleksinya See you Next Time Saya Kira Toys Just Play Just For Fun See you